Pokemon Omega Ruby mengalahkan Elite Four dan menjadi champion baru perjalanan yang dimulai dengan kita mencari main Rally itu kemudian poinnya yang kita bertemu dengan Rally Rally berkembang dengan rival yaitu Wally yang untuk saat ini kita menemaninya untuk menangkap Rally yang sebagai Pokemon pertama langsung saja kita melanjutkan perjalanan ke Lusboro City ini saya menggunakan Stelix yang saya dapat dari Orlando dan bersama Stator Zeko dan kita pun pergi untuk menentang Roxane dan mendapatkan rencana pertama dari Roxane dan Berk dan kita pun menggunakan jurus yang dia berikan untuk kita gunakan dan kita pun membantu SkyTees yang alatnya diambil oleh umat kita pun mengolong dan mengambil kembali alat itu dan cuy mengamatkan treko milik orang tua yang tinggal di dekat pantai kita pun membalikan telepon kepada SkyTees dan kita bertemu dengan pemilik dari perusahaan dimana SkyTees dibuat selesai Devon itu ribut dan kita bertemu dengan Mike lagi dan dia menyuruh kita untuk bertemu dengan orang yang kita tolong tadi di sini kita mengambil melalui keset untuk saya gunakan untuk meningkatkan kemampuan retrek jadi kita pun memintanya untuk mengetahkan ke tempat broli dan kita pun menjelajahi granit cafe yang bertemu dengan balik yang sedang melihat relik bunuh bergambar Brodon kita telah memberikan surat kepada Stephen kita pun pergi lagi ke saya for situ mempuncari dog cuma dia mengatakan dia harus kita semangat berikutnya kepada one strain yang ada di museum dan kita pun bertemu lagi dengan magma yang kita ganggu jadi memberi kita jurus kita bertemu dengan maksi gimana ya lah ketua dan kita bertemu lagi di tempat kontes yang ternyata artis kita pun juga dikasih kostum sekolahnya kita mencoba untuk ikuti kontes tentu saja dengan Stelix yang saya dapat di Orlando dan ternyata saya menang walaupun tidak di dukung di awalnya kita menang kita pun diberi semangat modelnya kita mengurangkan perjalanan dan bertemu lagi dengan Mike di sini kita menantang Watson si leader listrik kita menitupkan Pokemon di daycare ikut lagi kontes dan ternyata menang lagi pergi untuk menjelajahi gua dan kita mancurkan batu dan dikasih jurus sama si tukang karate yang kita sampai ke MT fear dan bertemu dengan tim magma admin tabika kita battle dengan Mike untuk lawan tim magma setelah menang dan kita pun kembali bertemu dengan maksi dan kita pun pergi menantang klare setelah menangkan maksi Hai klanir ya jangan lalu kita lanjutkan untuk menantang si Norman Heider tipe normal dan kita pun berangkat menaiki Latias bersama Steven ke Southrend City Southrend Island dan kita bertemu dengan Latios yang dimana tips menjadi milik kita dan kita pun dikasih berangkelet mega kita lanjutkan ke Atlet Institute tempat cuaca kita lagi bertemu lagi dengan Dude yang memberi kita kekuat jurus untuk mengakses base ya yang bertemu lagi dengan wali lanjutkan lagi untuk menantang Winona dan ikut kontes lagi dan menang lagi kita pun berangkat ke Lelikov City jangan lupa kita cosplay juga setelah itu menjajahi museum ternyata ada Ruki Sandral ternyata ada Ruki Sandral aja kita tinggal juga ada R-Series juga kita pun menantang di MTPIR tim magma tim magma tim telah mengambil red or kita ambil blue or dan ternyata di Strativor City ternyata sudah terjadi serangan oleh tim magma dan kita pun pergi untuk menyerang magma kembali karena dia telah menyerang Strativor dan kita itu kita pergi ke Mods Dep City untuk menantang Liza dan Tata atau Tate setelah itu terjadi redakan yang membuat menara di laut terbuka dan ternyata itu adalah oleh tim magma atau aksi Marsi ya dia ternyata sudah mengaktifkan Grodon dan karena perbuatannya pun kita harus mengaktifkan Grodon yang membuat fenomena cuaca ya dan kita pun diberikan magma suite dan kita pun berangkat bersama Grodon ke tempat yang dibawa dan dia membawa kita ke tempat dimana dia bisa mengakses perimal perpresinya dan dia pun berubah dan tawad sebasti langsung ditangkap saja setelah kita menangkapnya kita pun pergi ke tempat Valence untuk menantang Valence karena dia lah yang akan memberikan rencana terakhir setelah itu kita pergi ke Evergrande untuk bertemu dengan wali yang sudah menung kita dengan kala D nya dengan tutup Meganya setelah itu kita pergi ke Pokemon Legwage kita menantang Elite Four Dark Ghost dan Dragon dan tentu saja melawan Champion yang tidak lain dan tidak bukan adalah Steven itu sendiri yang dimana Pokemon nya itu adalah yang terhormat yang terhormat itu adalah Silvanus seperti itu ya setelah mengenalkannya kita pun berhasil menjadi Champion baru dan itu akhir dari Pokemon Omega Ruby terima kasih dan sampai jumpa dan sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya dan sampai jumpa